final form raido assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di episode 1 kemarin sudah kita lihat betapa gilanya si gira ini ya mencari masalah dengan raja regules karena gira mengetahui kalau raja regules sangat semena-mana dengan rakyatnya gira pun merebut pedang king ojer dari raja regules dan menyatakan kalau dia adalah raja dari kejahatan akhirnya gira pun menjadi burunan kerajaan sugodam setelah mengalahkan semua penjahat dari bangarat jadi di episode 1 kemarin rapat soal pembentukan aliansi sudah gagal karena presiden yan magas menolak dengan alasan karena tidak percaya dengan raja regules untuk memimpin king ojer atau aliansi itu kita lanjutkan di episode kedua ini yan magas membawa kabur si gira ke negara kesopia dimana pada saat itu posisi gira sudah dikepung oleh prajurit sugodam karena jika gira tertangkap percaya akan menghukum mati si gira sesampanya mereka di negara kesopia gira menunjukkan ekspresi kagum dengan negara kesopia nanti kita bahas soal kotanya kesopia ini ternyata benar kalau gira tidak mengenali negara kesopia teman-teman apalagi sama penduduknya sudah pasti kalau gira tidak kenal sama yan magas buktinya ketika yan magas sebutin nama negara kesopia gira malah nanya kesopia itu apa jelasnya yan magas kaget ya kan sesampanya di kota kesopia kita diperkenalkan dengan kecanggihan alat-alat yang ada di kota itu seperti alat komunikasi yang bisa langsung bertemu dengan lawan bicara secara hologram dan membeli handphone yang bisa langsung nempel ke kepala menggantikan handphone handphone sebelumnya setelah klik bayar gitu benar-benar luar biasa kota ini ya dan klaim kalau semua sistem di kesopia itu dibuat oleh yan magas yan magas yan magas menanyakan pada gira bagaimana gira bisa menggerakkan king ojer karena yan magas bilang seharusnya hanya dia saja yang paham cara kerja sistem dari sugot karena itu gira seharusnya mustahil bisa menjalankannya ternyata alasannya yan magas membawa gira ke negara kesopia karena gira adalah orang yang dicari oleh reculis dengan kesempatan inilah yan magas membalas rasa kesalnya terhadap reculis dari awal sampai episode 2 ini gira udah ngomong kalau dia adalah raja kejahatan cuma yan magas udah tahu kalau gira adalah orang yang baik alarm tanda penyusup pun berbunyi ternyata kroco-kroco bak narak sudah masuk ke negara kesopia dan menghajar penduduknya gak lama yan magas dan gira pun muncul langsung berubah terus melawan para kroco-kroco bak narak gak lama setelah pertahungan itu raja bak narak beserta perdana menterinya muncul dari bawah tanah tepat di hadapan yan magas dan gira kedatangan raja bak narak ini tetap sama ya mereka mencari harta karun yang ada di bumi manusia cuman gira dan yan magas tidak paham harta apa yang sebenarnya bak narak cari jelas lah ya kalau gira dan yan magas gak tahu karena ini kan bak narak ini musuh lama dan udah kalah 2000 tahun lalu gak berpikir panjang raja yang mengaku desnarak ke delapan ini langsung menyerang kota kesopia dengan tentakelnya kota pun hancur dalam sekejap sebelum menghancurkan kota desnarak ke delapan mengatakan sugot yang legendaris itu apa yang dimaksud desnarak harta karun itu adalah sugotnya para king ojer ya megazord itu gitu terlihat kota kesopia sudah hancur dan lululanta teman-teman disitu terlihat kalau penduduknya ada yang terluka dan penduduk ini percaya kalau bantuan akan datang dari lima aliansi kerajaan akan datang untuk menolong mereka belum juga kering bibir bicara soal bantuan aliansi rekules mengumumkan kalau bantuan tidak akan datang untuk menolong negara kesopia karena ula dari kegesen presiden kesopia yaitu yan magas bukan itu saja karena yan magas sudah membawa burunan bersama dia yaitu gira tanpa disangka-sangka sih kalau kedua bocil ini bilang kalau gira bukan orang jahat dan harus segera kembali rekules pun memerintahkan yan magas untuk tunduk dan minta maaf pada orang-orang sugodam yang sudah menjadi korban ataupun duduk kesopia meluapkan emosi mereka pada yan magas dan menanyakan apa yang sudah dia perbuat di sugodam cuman yan magas menjawab semua pertanyaan mereka dengan duel seperti hacking gitu sekitar beberapa menit saja lawan yan magas pun kalah nggak sampai disitu yan magas pun menantang semua yang ada disitu buat melawan dia kali ini yan magas terlihat sangat serius ya sampai melepas bajunya dan menggunakan kedua tangannya kenapa enggak ya kan karena satu lawan banyak sekaligus ada yang dari laptop tablet sampai handphone teman-teman tapi ya namanya juga presiden ya kan yang menciptakan sistem di kesopia udah pasti handle lah dengan beberapa tekan tombol semua lawan pun terpental karena ada ledakan di gadget mereka berulang kali gira meminta yan magas untuk mengantarkannya ke sugodam tapi yan magas menolak karena dia tidak akan mau tunduk pada rekules justru gira seperti sedang membujuk yan magas untuk jangan memilih dihancurkan para orang-orang rendahan di sugodam dan yan magas menjelaskan pada gira kalau kesopia sudah sejak lama dipaksa untuk menjadi kontraktor di sugodam dan itu dilakukan yan magas hanya bermodalkan perangkat komputer aja dan yang ma juga menjelaskan kalau orang-orang di kesopia mengikuti dia karena atas kemauan mereka sendiri gira pun membalas perkataan yan mag kalau dia membenci rekules tapi justru yan mag perlahan-lahan sudah mulai menjadi seperti rekules dasar pemberontak kerajaan kata yan mag pada gira karena kesalnya aku akan menjadi raja dari segala kejahatan demi menghancurkan keadilan seperti yang dikatakan rekules selama ini jika raja tidak mau melindungi rakyatnya maka rakyat itu sendiri yang akan bertarung gitu kata gira yan mag pun menyimpulkan kalau gira berpura-pura menjadi penjahat hanya untuk mendekati rekules dan akhirnya mereka berdua membuat rencana gira diikat dan akan diserahkan ke prajurit sugodam untuk dibawa dan yan mag harus tunduk pada rekules ini disaksikan juga oleh para penduduk ke sopia yan mag pun maju dan mengucapkan permohonan maafnya ternyata eh ternyata yan mag menolak untuk tunduk mau tidak mau rencana pun gagal dilaksanakan yan mag sendiri tidak suka akan pujian apalagi sampai harus merendahkan diri yan mag tidak peduli siapa lawan mereka karena dia percaya kalau dengan kepintaran mereka pasti bisa menang melawan rekules yan mag pun mengajak semua penduduknya untuk mengikuti dia ya rekules hanya menyaksikan secara daring aja ya dan mengatakan kalau yan mag sudah salah memilih pilihan karena yan mag menggagalkan rencana mereka sangking kesalahnya gira mengatakan kalau yan mag tidak lebih baik dari rekules siapa yang mengira ternyata rakyat ke sopia setuju dengan pilihan yan mag sampai gira mengira mereka menangis karena kecewa dengan pilihan si yan mag terkejut dong si gira karena kesaksian dan beberapa orang kalau presiden yang mereka kenal tidak akan mau tunduk pada siapapun gira pun tertawa dia tidak menyangka kalau orang-orang di negeri ke sopia sangat menarik tapi yang memarah sama gira karena salah sebut nama negara ke sopia menjadi ankosopa lagi-lagi negara ke sopia kecolongan bisa-bisanya dua kali jadi raja bak narak masuk ke dalam lagi kedatang mereka sih untuk menagih masalah harta itu lagi ya karena gira dan yan mag tidak bisa menempat janji pertarungan pun tidak terelakkan ya teman-teman jadi raja dan narak 8 memanggil raksasa untuk menghansurkan ke sopia ya gak lama-lama ya langsung aja yan mag dan gira berubah menjadi king ojer dan langsung menjadi megazord dan mereka langsung bertarung seperti biasa ya tapi ada bagian dimana gira dan yan mag sulitan untuk bertarung karena monsternya ini gak mau anteng ya teman-teman jadi perwakilan para sukopan dari ke sopia langsung video call sama gira ke megazord untuk memberikan semangat dan menghabisi monster itu dengan cara seperti main hacking itu ya semua para sukopan tanuki mengalirkan semua aliran strik pada satu titik dan memprediksi pergerakan dari lawan gira pun keluar dari megazord menggunakan motor terbang gitu ya untuk memancing lawan dan yan mag pun menekan tombol untuk memproses tenaga itu ke titik tower ternyata ada lagi kumbang besar yang sudah dipersiapkan oleh sokara untuk bergabung dengan megazord ya dan kumbang itu berubah menjadi seperti senjata flail namanya bedanya ini gak berduri dan ternyata gira udah masuk ke megazord lagi dan megazord terbang sambil menyatukan flail ke arah tower yang penuh dengan tegangan distrik dan mengempaskannya ke arah monster terbak narak dan hancur di akhir dengan pose sentai biru dengan orang-orang ke sopia keren pokok yang mantep di akhir episode gira mengeluarkan pendapatnya untuk negara ke sopia yang tidak ada perbedaan diantara raja dengan rakyatnya semua sama aja di mata orang-orang yang tinggal di ke sopia yang memperjelas lagi kalau dia dan orang-orang di ke sopia adalah teman karena alasan itulah gira meminta mereka untuk menjadi temannya untuk bersama-sama mengalahkan rekules episode ini diakhiri dengan gira dan yan mag dibawa pergi sama sugo jangkrik ya itu sih sentai kuning sekarang kita bahas soal capung dari yan magas yang bentuk pengendalinya kotak tapi bisa diputar teman-teman tidak ada kode khusus untuk membuat capung ini terbang sangat cepat cukup putar ke kotak itu aja dan muncul tulisan-tulisan dan wuss kira dan yan memasuk ke dalam kotak ke sopia terus soal negara ke sopia ini apakah negara ini sangat jauh sampai-sampai harus menggunakan kecepatan cahaya atau teleportasi atau hanya menyembunyikan kotanya saja agar tidak terlihat oleh dunia luar seperti wakanda di film marvel yan mag sepertinya menyukai elektronik jadul ya contohnya seperti headphone kabel dia masih menggunakan alat itu walaupun memang di zaman kita ini oh itu masih ada ya dan sebelum masuk melanjutkan perjalanannya yan mag masih sempat menyalakan tip atau DVD player tapi tampilannya kayak jadul kan bedanya yan mag menghidupkannya hanya menggesekkan jari telunjuk sampai jempol ya dibuat canggih sedikit lah terus soal perubahannya jadi kalau si gira menggeser tombol merah duluan kan baru tombol biru terus tombol kuning tombol ungu terus yang terakhir tombol hitam sementara yan mag menekan tombol biru terus tombol kuning terus tombol ungu tombol hitam yang terakhir tombol merah ternyata begitu cara berubahnya step king ojer akan menekan tombol sesuai karakternya ya dan melanjutkan sesuai urutan tombolnya gitu terus kalau berdasarkan mainannya build dari sentai ini ada smartphone nya loh tapi di episode 2 ini belum ada dimunculin ya apa karena menunggu mereka resmi membentuk aliansi gitu ya sudah dua kali para baknarak bisa masuk ke dalam kota kesopia kalau dibilangkan penjahatnya bisa tembus dari tanah jadi nggak ke detek sama alarm dari kesopia barangkali ya kalau kita mendingan dengan negara Sugodam raja baknarak nggak bisa masuk loh padahal lebih canggih kesopia tapi di sentai king ojer ini cukup dipanggil aja ya monsternya sama raja baknarak dan monster pun jadi terus di pertarungan megazord dengan monsternya di kota kesopia memang pakai CGI tapi megazordnya dan monsternya itu asli tidak pakai CGI teman-teman jadi keren nggak 3D gitu dia kan oke teman-temanku semua jadi itu dia king ojer di episode 2 ini ketemu lagi di episode selanjutnya semoga makin menarik ya karena di episode 3 kita akan menyaksikan aksi dari si ratu sentai kuning ya jadi jangan lupa untuk komen ya teman-teman kira-kira apalagi yang kurang di penjelasan tentang king ojer ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax